Intro Restoran terapung yang berada di bantaran Sungai Martapura atau tepat berada di depan kantor pemerintah kota Banjarmasin diresmikan wali kota Banjarmasin Baisukan Senin 21 September 2020. Restoran yang diharapkan mampu menjadi destinasi wisata baru berbasis sungai ini diinisiasi oleh gabungan 21 kooperasi komersial se-Banjarmasin. Pemirsa berikut hal barna selengkapnya. Restoran terapung yang berada di bantaran Sungai Martapura atau tepat berada di depan kantor Pemko Banjarmasin diresmikan wali kota Banjarmasin Ibnusina Baisukan Senin 21 September 2020. Restoran yang diharapkan mampu menjadi destinasi wisata baru berbasis sungai ini diinisiasi oleh gabungan 21 kooperasi komersial se-Banjarmasin. Pemurus kooperasi sekunder restoran terapung Banjarmasin yang akhirnya bisa mewujudkan mimpi ini jadi kenyataan. Sebuah restoran yang sangat megah, yang berdiri mengapung secara gagah perkasa di pinggiran Sungai Martapura di depan balai kota Banjarmasin mudah-mudahan menjadi ikon baru bagi kota Banjarmasin dan ini juga menjadi kado terindah bagi hari jadi Banjarmasin yang ke-494 tahun ini. Dan kemudian teriring doa dari kami supaya kooperasi ini, restoran terapung ini bisa berhasil, sukses walaupun tambahkan panggilan 2 tahun. Bagi kota Banjarmasin, Ibn Sina, Wehetakuni Prima TV memadakan keberhasilan pengolahan restoran terapung Banjarmasin merupakan capaian yang luar biasa sebagai bentuk wan upaya bersama untuk menciptakan destinasi wisata di aliran Sungai Martapura. Ibn Sina berharap proses operasi restoran terapung Banjarmasin dapat berjalan lancar wan sukses karena terapung Banjarmasin tersebut nantinya akan membangkitkan roda perekonomian warga wan sebagai salah satu monumen yang melambangkan terwujudnya visi misi pemerintah kota Banjarmasin terkait penciptaan wira usaha baru. Selamat dan sukses untuk 21 kooperasi sekunder yang bergabung dalam kooperasi restoran terapung Banjarmasin yang hari ini sama-sama kita menyaksikan keresmian restoran terapung Banjarmasin sebagai salah satu juga kado untuk hari jadi kota Banjarmasin yang ke-494 tahun 2020. Pemilik saham dari restoran ini adalah seluruh anggota kooperasi dari 21 anggota kooperasi tidak kurang dari 5.000 orang anggotanya dengan bantuan dari kooperasi PT Basiri sebagai modal dasar yang memberikan tongkang ini sebagai saham utama mereka sehingga ini bisa kita wujudkan dan mudah-mudahan menjadi salah satu ikon untuk kuliner Banjar dan juga wisata Banjarmasin. Sementara itu, Ketua Kooperasi Restoran Terapung Banjarmasin, Sumarno, memadahkan pembangunan restoran terapung Banjarmasin ini hasil dari kolaborasi puluhan kooperasi yang ada di Banjarmasin sedangkan biaya pembangunannya sebesar 1,2 miliar rupiah yang berasal dari anggota kooperasi Wanjua Sponsor. Menurut Sumarno, Restoran Terapung Banjarmasin memiliki legalitas hukum dan sudah terpenuhi di antaranya surat keterangan domisili tempat usaha, nomor induk usaha, surat usaha kampung wisata, surat pernyataan pemampaatan pidipau, dan surat pemantauan pemampaatan lingkungan hidup.